Halo teman-teman, selamat datang di Smart in 5 Minutes channel. Dalam video ini, kami akan mengajak Anda untuk meningkatkan kualitas hidup. Tonton sampai selesai. Kualitas hidup, atau seberapa puas seseorang merasa tentang kehidupannya secara keseluruhan, dapat menurun ketika hidup dengan nyeri kronis atau kondisi kesehatan kronis. Mungkin kesehatan Anda telah membuat Anda tidak dapat melakukan aktivitas tertentu yang pernah Anda nikmati, mengubah cara Anda melakukan aktivitas, atau menurunkan kepuasan yang Anda rasakan. Kehidupan sehari-hari sekarang terasa seperti rutinitas yang melelahkan dan Anda kehilangan rasa mudah. Ini sulit untuk ditelan. Ketika merasa sakit dan lelah, kita sering hanya fokus pada melewati hari ini. Energi terbatas kita digunakan untuk hal-hal yang harus dilakukan, bukan hal-hal yang paling bermakna atau menyenangkan. Kita tidak bangun di pagi hari dan berpikir, saya merasa sakit dan lelah sekarang. Ayo lakukan sesuatu yang sangat bermakna. Kami berpikir, saya merasa sakit dan lelah. Ayo kita mencoba melewati hari ini. Nilai-nilai hanyalah apa yang bermakna bagi kita. Apa yang kita pedulikan dan anggap penting. Nilai-nilai pribadi bersifat subjektif dan tidak ada nilai yang benar atau salah. Nilai bukan tentang apa yang kita pikir harus kita hargai atau apa yang orang lain katakan harus kita hargai. Nilai-nilai adalah apa yang kita anggap benar-benar bermakna dan dapat berubah seiring waktu. Secara umum, semakin perilaku sehari-hari kita sejalan dengan nilai-nilai kita, semakin kuat kualitas hidup kita. Salah satu alasan mengapa kualitas hidup menurun ketika hidup dengan kondisi kesehatan kronis adalah bahwa kita tidak lagi melakukan hal-hal yang penting bagi kita. Terdapat jurang antara perilaku dan nilai kita dan tampaknya tidak mungkin untuk menyeberanginya. Saya adalah seseorang yang menghargai koneksi, hubungan, dan kebahagiaan. Ketika saya terlalu fokus pada rasa sakit dan lelah saya, saya menjadi kurang terhubung dengan diri saya sendiri dan orang lain, kurang berinvestasi dalam membina hubungan, dan kurang bahagia. Ini dapat terlihat seperti berbicara dengan pasangan dengan nada suara yang kesal hanya karena saya lelah, tidak meluangkan waktu untuk menelepon teman, atau tidak keluar dan merasakan sinar matahari di wajah saya. Dan, pada akhirnya, kualitas hidup saya menderita. Kualitas hidup penting dan saya mendefinisikan hidup dengan kondisi kesehatan kronis dengan mempertahankan kualitas hidup. Cara utama untuk melakukannya adalah dengan menyelaraskan perilaku sehari-hari kita dengan nilai-nilai kita. Bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda? Duduk dan merenungkan perilaku harian Anda dan bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda. Pikirkan tentang hari biasa dan buatlah daftar hal-hal yang Anda lakukan selama hari itu. Terhubung dengan mengapa, nilai-nilai Anda. Apa yang penting dan bermakna bagi Anda dalam hidup? Apa yang ingin Anda wakili dalam hidup? Apa kualitas yang ingin Anda bawa ke dalam tindakan Anda? Nilai seperti arah pada kompas yang ingin kita tuju. Mereka memberikan panduan untuk perilaku kita. Mereka berlangsung terus-menerus dan tidak seperti tujuan, mereka tidak bisa dicapai. Misalnya, jika saya menghargai kreativitas, saya tidak bisa mencapai kreativitas, menyelesaikannya, dan selesai dengan itu. Saya bisa mencapai tujuan kreatif tertentu, namun nilai kreativitas yang lebih besar tetap ada. Untuk membantu mempertimbangkan nilai Anda, daftar kata nilai singkat disertakan pada akhir posting ini. Apakah perilaku harian Anda sesuai dengan nilai Anda? Selanjutnya, tanyakan pada diri sendiri, apakah perilaku saya sejalan dengan nilai saya? Jika tidak, ini dapat menandakan domain perubahan yang membantu. Ini tidak dimaksudkan sebagai latihan kritis di mana Anda menilai atau mengkritik diri sendiri karena tidak menjalani nilai Anda. Sebaliknya, ini dimaksudkan sebagai pengingat tentang apa yang paling penting bagi Anda. Tetapkan tujuan berdasarkan nilai Jika ada kesenjangan antara perilaku harian Anda dan nilai-nilai Anda yang lebih besar, bertujuan untuk menciptakan tujuan kecil dan realistis yang dapat dicapai dan menawarkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Misalnya, jika salah satu nilai Anda adalah hubungan interpersonal dan Anda belum berbicara dengan teman dekat dalam beberapa minggu, Anda dapat membuat tujuan untuk menelepon mereka sekali sebulan. Saat membuat tujuan, seringkali lebih baik untuk memulai dengan kecil dan menambah tujuan dari waktu ke waktu. Dengan memikirkan nilai Anda, Anda dapat menciptakan lebih banyak pilihan dalam perilaku Anda, dan dengan menetapkan tujuan yang realistis sesuai dengan nilai Anda, Anda dapat merasa lebih termotivasi, bermakna, dan berarti dalam hidup, terlepas dari apakah Anda hidup dengan kondisi kesehatan kronis. Daftar nilai Belas kasihan, keberanian, petualangan.